Mana sih yang lebih bener kita bisnis dulu atau kita investasi dulu? Halo sobatnya, nah di video kali ini kita bakal bahas tentang perbandingan tentang bisnis versus investasi Karena kayaknya cukup banyak orang nih yang bingung ketika mereka misalnya mau dapet uang tambahan Mau membangun sebuah usaha baru gitu ya Bingung nih, gue mau ngapain ya, enak mana ya, enak bisnis dulu atau investasi dulu gitu ya Nah ini adalah pandangan bisnis versus investasi versi saya Jadi saya pernah bangun bisnis, saya mulai bangun bisnis dari 2006 sampai sekarang gitu kan Berbagai macam usaha pernah saya cobain gitu Dan saya juga pernah melakukan berbagai investasi gitu ya Mulai dari investasi yang beneran sampai ketipu investasi bodong gitu kan Mulai dari properti, saham, terus kripto gitu kan Beberapa pernah saya cobain gitu ya Jadi kalau ini adalah ya semoga dari video ini gitu ya Ini bisa menjawab kebingungan teman-teman Jadi ini adalah ya pandangan bisnis versus investasi versi saya Nah pertama nih, kalau teman-teman tentang bisnis versus investasi Pertama teman-teman harus ngerti dulu kan bedanya gitu ya Sebenarnya kalau bisnis kan kita membuat sebuah usaha Kita keluar modal, kita kerjain Bener ya, dan dari situ kita dapat keuntungan Sedangkan investasi biasanya kita bisa dengan nyimpen uang kita di orang lain Atau disimpen di lembaga lain atau di badan lain yang bakal memotarkan uang tersebut Sehingga kita dapat keuntungan gitu ya Secara beda konsepnya adalah seperti itu Nah kalau teman-teman pernah baca bukunya Robert Kiyosaki Yang judulnya The Casual Quadrant Di situ Kiyosaki membagi orang jadi 4 kuadran Kuadran ESBI gitu ya Dan kuadran ini dibagi berdasarkan cara mereka mendapatkan uang gitu ya Dan biasanya di buku ini nih orang tuh cenderung pengen ke kuadran kanan Kesannya lebih keren, lebih enak Kenapa? Karena kalau kuadran kiri kita mau keren waktu buat dapetin uang Kalau kuadran kanan, nah kita bikin uang kerja buat kita gitu Jadi kesannya kayak lebih enak aja gitu Enak nih, duitnya yang kerja gitu ya Orang lain kan kita males kerja ya Males kerja, eh ini uang yang kerja buat kita Nah buat uang kerja buat kita itu ada 2 cara Cara pertama teman-teman bikin bisnis Cara kedua teman-teman berinvestasi Nah karena ini kuadrannya aja beda Sebenernya skillset, cara pikirnya, pola pikirnya itu sebenernya beda banget nih Antara bisnis sama investasi gitu ya Orang bisnis secara mikirnya sama investor pasti beda Nah maka dari itu sekarang ini kita bahas gitu Bedanya apa sih gitu Enak mana sih? Apakah teman-teman sekarang ini lagi kerja? Atau mungkin yang sekarang lagi self-employed? Atau teman-teman sekarang ini masih muda ya, masih kuliah? Pengen mulai nih gitu kan merencanakan finansial? Mending mana sih gue? Mending gue bisnis dulu atau mending investasi dulu? Nah kita bedain nih ya Kita aduin nih antara bisnis dan investasi Nah kalau secara sifat Sifat nih bisnis sama investasi bedanya apa sih? Nah kalau secara sifat bisnis itu kan kita membuat sesuatu Membuat sesuatu untuk jadi menghasilkan Membuat sesuatu untuk menghasilkan Nah artinya disini ketika teman-teman membuat bisnis Teman-teman perlu banyak effort gitu loh Kita perlu usaha Kita nggak cukup sekedar modal uang Tapi kita perlu usaha juga gitu loh Kita bahkan perlu usaha banyak Supaya bisnis itu bisa menghasilkan Nah ini sifatnya nih Nah jadi bisnis ada nggak enaknya nih Capek nih Nah tapi kalau investasi Enaknya apa? Enaknya investasi itu adalah Ya teman-teman nggak usah usaha Teman-teman nggak usah ngapa-ngapain gitu loh Teman-teman tinggal simpan uang aja Biar uang itu yang kerja Nah kalau kita lihat dari sisi ini Sekilas kok kayak enakan investasi? Bener ya? Bener ya? Seperti enakan investasi Nah tapi Nah tapi nih Belum tentu hal itu bakal lebih benar gitu ya Karena selain sifat nih Kita bakal lihat banyak hal lagi Nah yang kedua Yang kita bakal bahas adalah Kalau tadi nih sifatnya bisnis kerja Investasi nggak kerja Artinya enakan investasi Nah yang kedua Resikonya Ini bakal kita lihat Resikonya mana yang lebih besar? Antara resiko berbisnis Dengan resiko kita investasi Nah kalau misalnya nih Teman-teman buka bisnis Ada nggak resikonya ya? Ada Modal yang teman-teman udah masukin Itu bisa jadi nggak balik sama sekali Hilang gitu Rugi Total loss Nah sedangkan ketika teman-teman berinvestasi Teman-teman masukin modal Bisa nggak hilang semua? Bisa banget Bisa sekali gitu Bisa banget teman-teman masukin dimanapun Hilang Apalagi kalau dapetnya fraud atau scam gitu ya Beli apa Ternyata itu nggak ada Kita kena tipu Meskipun di bisnis juga kita bisa kena tipu Nah tapi ketika investasi Ketika itu itu juga bisa hilang Artinya resikonya sama-sama Sama-sama nih resikonya bisa besar banget Nah tapi Kalau di sisi resiko Ada satu hal yang menurut saya lebih enak Ketika kita ngerjain bisnis dibanding investasi Yaitu adalah ketika kita berbisnis Kita punya kontrol Kontrolnya di tangan kita Contoh Misalnya nih Teman-teman Bisnis ya Teman-teman misalnya bikin toko Gitu Teman-teman bikin grocer Teman-teman bikin apa gitu Ketika teman-teman Jalan gitu Teman-teman bisa mengontrol Apakah usaha ini mau terus dijalanin Apakah kita mau udahin Ataukah teman-teman misalnya mau Oh coba nih salah marketing Saya salah Katanya saya harus berubah Dari sesuatu yang jelek Bisa jadi bagus Dari sesuatu yang misalnya gak jalan Bisa jadi jalan Kalau teman-teman mau terus belajar Mau teman-teman terus update diri Tapi itu semua balik ke Balik lagi ke sifatnya Karena bisnis kita perlu kerja Kita perlu cari jalannya Gimana caranya supaya Terhasil Gitu ya Maka dari itu menurut saya Enaknya di bisnis yang kedua adalah Dari sisi resiko Dua-duanya sama-sama beresiko Tapi di bisnis kita punya kontrol lebih Gitu Sedangkan di investasi Ketika kita nyimpan Misalnya kita nyimpan uang ya Teman-teman beli saham Teman-teman misalnya beli properti Teman-teman beli apa Teman-teman cenderung gak punya kontrol Jadi satu-satunya kontrol yang kita punya adalah Kapan kita mau keluar Gitu loh Jadi Kalau beli saham Kalau udah rugi ya Kapan cut loss Gitu Atau kalau gak yaudah Gak usah cut loss Tungguin aja Tapi ternyata itu Gak balik-balik juga Gitu Jadi malah Jadi uangnya malah Rungi juga gitu Uangnya mati disitu Dan kita gak bisa dapetin apa-apa Gitu ya Itu adalah sisi kedua Investasi karena gak kerja Tapi secara resiko Versi saya lebih enak bisnis Gitu ya Nah terus yang ketiga Apalagi kita bahas nih Bisnis versus investasi Yang berikutnya adalah waktunya Gitu ya Nah kalau di bisnis Ini lebih gak enak nih Karena ketika ngomongin waktu yang dibutuhin Teman-teman perlu ngeluangin semua waktunya Buat bikin bisnis tersebut jalan Gitu karena ya Jalannya motornya sama kita gitu Kalau kita gak ngerjain ya Dia gak jalan Sedangkan kalau di investasi Gitu ya Nah motornya bukan kita nih Artinya kalau motornya bukan kita Teman-teman Ya gak perlu pusing gitu Jadi motornya di tempat lain Kita bisa bener-bener Waktu kita dipakai Untuk ngerjain yang lain Gitu Jadi kalau misalnya di investasi Anaknya adalah bener-bener Uang itu yang kerja Gitu-gitu dari sisi waktu Nah kemudian Apalagi nih Kita bakal bandingin Nah yang dibandingin adalah Dari sisi hasil Nah hasil itu Berapa banyak yang bisa didapatkan Gitu ya Nah dari bisnis sama investasi Gitu ya Nah kalau yang saya ngalamin Gitu ya Bisnis itu cenderung Bisa punya hasil Yang lebih besar Daripada investasi Gitu Jadi misalnya Kita modalin 100 juta Atau kita modalin 1 miliar Gitu Kalau kita mengerti bisnisnya Kalau kita bener-bener Udah pelajari Kita terus berkembang Kita bangun timnya 1 miliarnya itu bisa jadi 10 miliar Bisa jadi 100 miliar Gitu Karena kita bener-bener Ngerti disitu Gitu cuman ya Kita memang butuh effort Kita butuh waktu Buat kerjain Sedangkan Kalau misalnya Teman-teman Di investasi Gitu ya Nah kita masukin nih Uangnya nih Nah returnnya memang bisa lumayan Apalagi kalau Teman-teman Misalnya harga Cryptocurrency lagi di bawah banget Dan jual di atas banget Itu bisa tinggi sekali Tapi masalahnya Itu tidak mungkin Didapatkan semua orang Itu bener-bener Cuman kalau Kaya ketika kita lagi beruntung aja Atau analisa teman-teman Lagi bagus banget Sedangkan kalau di bisnis Ya kita bisa terus cetak Terus menerus Dan terus menerus Bahkan Bisnis tersebut Bisa kita jual juga Gitu loh Bisnisnya kita jual Kita dapetin berkali-kali lipat Dari modal Yang kita pernah tanamin Atau bahkan dari hasil Yang kita dapetin Gitu Jadi itu adalah secara hasilnya Gitu Nah sekarang nih Dari beberapa pertandingan Perbandingan tadi Gitu ya Saya tau mungkin ada teman-teman Yang jadi mikir nih Gue mau ngapain dulu nih Enaknya bisnis atau investasi Ya sebenernya Kalau syarat saya Bener-bener terserah teman-teman Gitu ya Kalau misalnya nih Teman-teman gak punya waktu Teman-teman saat ini sambil bekerja Teman-teman gak sempet Ya mungkin investasi bisa jadi pilihan Yang menarik gitu Karena teman-teman gak usah ngapa-ngapain Tapi kalau misalnya teman-teman nih Mungkin uangnya terbatas Atau mungkin Teman-teman punya waktu lebih Atau mungkin misalnya gini Punya modal dan punya waktu Ya gak ada salahnya Teman-teman bangun bisnis juga Lebih serius Karena disitu bisa jadi lebih besar Gitu Karena jadi Sebenernya kalau antara bisnis Satu investasi Ini semua balik lagi ke Posisi kitanya Kita gini dimana nih Ketika kita punya waktu Kita ngerti Kita punya waktu Kita punya skill Gak ada salahnya buat terjun di bisnis Tapi kalau misalnya Kita gak punya waktu Kita juga gak sempet Belajar skillnya Gitu kan ya Teman-teman mau lebih aman Teman-teman boleh coba di investasi Karena itu juga bisa menguntungkan Ya oke Mungkin itu aja Versi saya tentang Bisnis sama investasi Oke sekian Sampai jumpa di video-video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax